Cahayanya juga bagus loh kak, bersinar gitu Iya ya Seperti muka kamu sekarang Aduh Oh, jadi aku tuh disini jadi pelawak ya? Enggak Baru aja gitu kayak Baru apa tuh? Ya, dapet driver yang selucu kamu Oh, aku tuh lucu Iya, lucu Iya, iya, iya Aku tuh lucu tau Enggak bilang makasih Makasih Iya, sama-sama Makasih ya Udah di samping gue Oh, jadi aku bisa Beri satu adanya yang terbaik Mungkin kau kan ku keadaan Bila tak cantik lagi Oh, biarkah saja ku coba Agar kau selalu disini ku Enggak, betul Aku dapat bintang Ingin jadi satu dalam cinta Pokoknya toksik banget Setelah putus Dia masih hubungin aku kan Masih sering ketemu kita tuh Kadang di rumah aku Kadang kita check-in Check-in? Iya Padahal dia punya pacar Berjalannya seling keberapa bulan? Pokoknya kita putus dari Kita putus tuh Januari 2016 Terus sering ketemu Sampai akhirnya Aku hamil Hamil anak dia Oh my god Guys, Assalamualaikum Balik lagi bersama aku Akhirnya aku balik menghibur kalian Di konten ini Ini sedang di deket titik penumpangnya Akhirnya aku kembali fit Setelah seminggu Seminggu aku gak hadir Menghibur kalian Kita tunggu Penumpangnya keluar Remang karena Katanya saya nunggu dulu Aku bikin opening Jangan lupa kalian Subscribe Mudah-mudahan bisa 2 juta dan Sebisa mungkin aku akan berusaha Untuk menghibur kalian semua Meskipun lagi Musim sakit ya Jadi kalian di rumah Jaga kesehatan Jaga pola makan Mudah-mudahan Sehat Dimanapun kalian berada Ya Gitu aja teman-teman Langsung aja kita Jemput Yuk Kak Masukan mulan ya Iya Masuk kak Sorry kak Kursinya Kursinya Musah kak Soalnya beda ini Platnya Sama di aplikasi Beda Mobil Mobil mincem kak Mobil ku mogok Soalnya tadi Agak lama Sorry ya Assalamualaikum Boleh masalah Kulihat Sampujaan Hati Datang Melangkah Usmah Diri Namun Serius Sehat kak Oh Iya Ini rumahnya Di pegunungan ya Iya Tinggi Makanya susah Kalo Dapet Susah ya Dapetin kak Iya Dapetin Kalau dapet grab Susah gitu Oh gitu Iya dong Tempatnya soalnya ujung Tapi kalo bisa nyampe sini Ya untung Karena kesabaran Kek Dua kesabaran Gak Apalah Jemput Tidak dari Halo Tidak 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 dari kayak lagu koba junior tahu nggak nggak tahu coba nyanyi nggak bisa nyanyi nggak bisa nyanyi menyayangi bilang pada Tuhan boleh sesayangkan Nona semoga kita kembali jalani semua emang selain jadi driver online jadi ini juga ya kepala Kak kepala apa kalau rumah tangga tolong aku yang gini tak bisa kikiskan wajahmu tak kamu harummu aja diku jangan lupakan semua tentang dirimu 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 karena bukan jadi Raja gombal juga kayaknya setiap yang naik digombalin gitu enggak sih nggak juga lagi mood-moodnya bagus Sorry ya Kak eh suaraku agak tipis-tipis ya nggak apa-apa abisnya ini ya habis sakit sakit kak sakit hati enggak dapatin kamu Apa kau melihat dan mendengar tangis kehilangan dariku Ya Allah ada aja yang bikin aku ketawa penergi galau galau nggak bisa balau kak buang galau mu oh nggak boleh emang ya nggak boleh kenapa bahagialah bersama aku ingatkan semua kata yang kau ucap dulu kau berjanji untuk setia ih sumpah ada aja low jawabannya orang sini asli Kak iya oh dari kecil di sini enggak sih baru pindahan kesini baru pindahan aku juga baru lebih mudah enggak kemana dari kampung bukan-bukan tapi mau jadi orang sini kayaknya setelah ketemu kakak senyumnya manis ya semanis apa manis aja enaknya baru pindah dari mana Kak berarti aku dari Cimahi dari Cimahi Oh terus pindah ke sini ya kakaknya berubah dong berubah iya Anda pindah rumah ya kakaknya berubah enggak jadi jarang juga sih aku disini cuman lagi pengen menenangkan diri menenangkan pikiran ini sama keluarga disini tadi ya ada di rumah ya ada orang tua nggak disitu tadi Kak ada karena di Cimahi itu ini rumah nenek aku oke seneng lah kalau tadi itu rumah orang tua jauh kan tahu tuh rumah calon martubai pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini karena pernah cinta tapi tak pernah sejalan ini aku ingin semua cintamu hanya bisa cas gak sih Kak oh bisa 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 cas hati juga bisa sih boleh dong aku mau di cas hati aku soalnya lagi nol persen nih bisa aja Kak memang apa enggak harus ya kakak berubah ya kalau pindah rumah gitu berubah gimana dirubah gitu Kakaknya kartu keluarginya waktu keluarga enggak juga sih enggak harus harusnya dirubah sih tambahin nama aku bisa-bisa biarlah kini ku tunggu pasti jawabannya membalas cintaku cintamu jangan dinanti nanti nanti cintamu juga kan sampai mati aduh sorry ya ini omonganku memang rusak kak mulutku nih jangan bisa cukup menghibur oh cukup menghibur oh jadi aku tuh disini jadi pelawa ya enggak baru aja gitu kayak baru apa tuh dapat driver yang selucu aku tuh lucu iya iya aku tuh lucu tau enggak bilang makasih makasih ya sama-sama makasih ya udah di samping mungkin kecinta yang seperti itu bisa aku beri sekeluar apa yang terbaik mungkin kau kanku terletak biar tak cantik lagi wow biarkah saja aku coba melanggarkan selalu di sitiku ini mau kemana kak aku mau ke Vela mau ke temen-temen aku Vela tempat apa tuh Vela kak nama asli apa enggak sih yang di aplikasi asli doang Oh mau kirain palsu gitu biasanya kadang dipesanin temen dan makanya besoknya nanya tadi aku tanya atas semua bulan bulan siapa enggak bulan Laura bulan Laura Oh bagus namanya bulan Laura ini udah dikasih jalan yang lurus yang enak gitu bisa 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 nggak ada hal selamat gitu kan cintai aku lagi seperti waktu itu tak bisa ku tinggai hari selama ini saya cahayanya juga bagus juga bersinar iya ya seperti muka kamu sekarang aduh salamku untukmu dari hati yang terdalamnya kau tersentang hanya karena ku cintakah aku padamu tiap kali tapi Tumen ya Bandung nggak hujan cerah ya cerah ya cerah ya cerah cerah hatiku terikat-tikat kamu ya Jika ada yang bilang ku lupa kau jangan kau dengar jika ada yang bilang ku tak setia jangan kau dengar banyak cinta yang datang mendekat ku semua itu karena aku cintakan kau udah aku gak sanggup ya nggak papa ih malah aku terhibur Astagfirullahaladzim Ulan Ulan kenarin nama aku Ulan siapa namanya nama aku tuh Johan oke kak Johan panggilnya kakak apa Johan Jo aja Jo iya panggilnya Jo aja jodohmu boleh saat kau ingat aku ku ingat kau saat kau rindu aku juga rasa ku tahu kau selalu ingin denganku jodohmu gini jodohmu mungkin bahagia roh di iu roh suara air jadi aku ketularan maaf ya udah mau diam aja kayaknya muka-mukanya teman muka-muka itu sih handal dalam bercinta maaf ya terus hibur aku kenapa ada ihnya sih jangan orang Sunda Oh orang Sunda tuh kalau gak ih pasti atuh gitu atuh ya biasanya kalau orang jauh kalau atuh sakit atuh atuh oh iya jangan sakitin atuh jangan disakitin atuh gitu atuh aduh aduh itu misalnya kayak kejedet atuh pacarnya kenapa enggak dijemput pacarnya itu yang tanda love-love itu maaf ini tuh temen-temen aku semua pakai love loh sesuai itu aku sama temen-temen maaf ya aku kayak enggak sopan gitu tapi enggak apa dong orang yang pengen deketin ibu ini emang secepat itu gak bercanda ya kayak sama oh jadi sama tadi tuh kamu bercanda ya kirain kamu serius Kak sama aku aku udah trauma sama yang serius yang yang serius-serius gitu ini trauma ini susah ya kenapa Kak trauma ada apa ada apa kedangan ada apa sih emang boleh ceritanya enggak papa kalau memang kakaknya aman nyaman gitu jadi tadi aku bangun tidur kan bangun tidur itu baru bangun tidur bukan tadi pagi Oh kirain baru bangun tidur kok kira ini lagi enggak sadar gitu enggak lah tadi bangun tidur pas pagi-pagi kan habis itu muka HP pas lihat aku diputusin serius nih kok enggak gengsi sih mengungkapin ini ya gengsi gimana maksudnya gengsi aku mau cerita biasanya cewek kan kalau diputusin kan enggak karena boleh Kak boleh aku aku biasanya memang tempat bersandar orang-orang soalnya aku tuh lagi butuh pendengar yang baik gitu ya coba aku dengerin kakaknya bisa jadi pendengar yang baik bisa-bisa pagi-pagi eh subuh malah jam 4.40 dia kirim panjang banget sampai terakhirnya bilang bayi ulan Oh seperti itu ya memang pacaran kalian tuh berapa lama sih baru sih baru 4 bulan Oh baru 4 bulan tapi percaya nggak Kak dari 4 bulan itu tuh ya setiap minggunya tuh aku tuh selalu diputusin nama dia putus bohongan enggak beneran-beneran yang bener-bener misal kamu lepas tuh bener-bener putus gitu enggak sampai lama sih karena aku selalu yang mohon-mohon samperin dia gitu Oh iya jadi kamu kamu disitu eh dagingnya mohon-mohon ya Iya 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 jadi nggak jadi putus nggak jadi putus karena kamu ngejar iya selalu bisa jadi putus kalau kamu biarin iya Oh seperti itu dan mungkin sekarang saatnya waktunya ini kamu biarin biarin kenapa ya udah ngapain lagi aku udah capek gitu kayak tiap minggu harus aku yang mohon-mohon kamu nggak menyayangkan itu semua enggak karena menurut aku itu toksik gak sih kak aku tanya deh kakak toksik gak menurut kakak tiap minggu putusin kayak gitu aku kurang tahu karena kan kita nggak tahu sebabnya apa gitu ada sebabnya nggak dia mutusin coba jadi dia tuh nggak suka sama hal-hal yang menurut dia jadi kayak dia suka sama hal gitu tapi dia nggak bilang gengsi dia oh gengsi tiba-tiba dia putusin aku dengan alasan ya kamu apakah tadi aku nggak suka kamu gini-gini gitu tinggal aku kamu bisa jadi terus kayak misalkan kan kerjaan aku kebanyakannya QOL ya kayak apa itu kayak kebar gitu yang promosiin tempatnya terus aku dapet botol gitu sama fee-nya ini juga oke nah dia tuh nggak suka aku ambil kerjaan itu cemburu kali ya tapi kan cewek-cewek semua mungkin dia cemburu khawatir karena sayang ya cowokan kayak gitu ya pokoknya setiap kamu iya pokoknya setiap kamu kayak gitu itu dia memutusin setiap kamu kayak Owe lanjutin Oh seperti itu apa jodiaknya mana tau nggak jodiaknya spices Oh enggak ada apa-apa pernah juga sama masa kamu diputusin setiap minggu sumpah Oh sih ada nih chatnya nggak pernah aku hapus gimana putus gitu jadi pengutusnya kayak bilang kita putus gitu enggak kayak gini kita masing-masing aja deh selalu gitu kata-ketanya jadi kita masing-masing aja deh Oh lucu juga ya itu laki-laki tuh kayak gitu tuh Oh Paises eh menurutmu Paises tuh setia nggak sih enggak aku tanya dulu ke kakak gini deh kakak percaya percaya nggak percaya tapi kadang jadi tuh ada yang memang relate gitu kan ya kebanyakan kan ya kebanyakan kalau kita kalau kita kalau kitanya apa masuk masuk ke dalam apa namanya Hai nganalisa zodiak temen-temen atau pelajaran hidup ini dia itu zodiaknya apa Oh seperti ini dan nanti ketemu lagi sama gitu ya relate gitu loh terus Zodiaknya Paises terus sebelum sama dia juga aku sama Paises juga berarti kamu cocok sebenarnya sama Paises sebenarnya cocok menurut aku karena Paises tuh setia ga sih setia sih menurut aku setia ya setia Paises tuh setia cuman ya itu dia tuh gengsi mengungkapkannya gitu aku dulu sama Paises tuh hampir mau 4 tahun 4 tahun dulu tuh ya dulu Wow kenapa itu sampai bisa itu karena dia toxic banget Oh memang dasarnya Paises toxic 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 yang karena memang kalau ada yang aku alamin ya jadi aku enggak aku enggak bilang semua Paises toxic tapi yang pernah bareng sama aku aku dia tuh toxic gitu toxic karena diamnya karena diamnya yang ada masalah diam Oh yang mana masalah itu akan terus karena nggak bisa diselesaikan Iya padahal kan sebenarnya tinggal kita bicarain baik-baik juga bisa selesai ya gak sih daripada dia harus memendam jadinya dia emosi sendiri yang mana kita jadi nggak bisa untuk berubah atau apa namanya merubah gimana sih enaknya kamu itu gitu kan yang yang ngelengkapin kamu tuh gimana caranya gitu kamu harus 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 disuruh peka ya Iya aku tuh harus disuruh peka sedangkan aku nggak tahu apa hal-hal yang dia sebenarnya itu bukan iya kan disuruh nebak-nebak kayak gitu kan tapi sebenarnya kalau sama asal sabar gak sih Iya kita harus sabar asal sabar gak sih sabar aku sabar loh itu sampai empat tahun itu yang empat bulan tuh kenapa kamu nggak sabar sesabar empat tahun yang empat bulan kenapa nggak sesabar yang empat tahun karena ada hal-hal yang menurut aku nggak bisa untuk dilanjutin dan terlalu receh gitu masalahnya ya iya selalu terlalu receh terus rate nya juga kurang dan kayaknya dan gini loh Kak dia tuh lebih memilih kehidupan bersama temen-temen yang membawa dia tuh jadi nggak benar gitu yang sekarang ya yang 4 bulan ini iya nggak benar maksudnya dia agak benar bawa dia agak benar lah pokoknya mungkin frustasi gara-gara kamu nggak bisa dibilangin mungkin karena cowok itu kan sebenarnya butuhnya didengar ya cowok itu sebenarnya cuman pengen didengar diturutin udah gitu kan nggak 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 ribet sih sebenarnya kalau misalkan si cowoknya nggak ngomong gimana Kak iya sih iya iya itu tapi masalah kawalan udah diomongin tuh aku nggak suka gimana nih gitu dia kan nggak bisa dia bilang dia tuh nggak bisa ngelarang karena itu pekerjaan aku mau gimana pun juga kan gitu jadi dia nggak bisa ngelarang jadi dia gendok sendiri gitu loh maksudnya sih kayak emosi sendiri emosi dan emosi itu numpuk-numpuk-numpuk akhirnya boom gitu ya gitu karena dipendam ya yang mana sebenarnya masalah itu jangan dipendam gitu kan ya mending keluarin aja gitu nah dia keluarnya ketika sudah numpuk iya langsung mudah-mudah kemudiannya dia ya kemudian nggak sih berubah-rubah ya tapi lebih cepat aku sih lebih cepat kamu 4 bulan ya betul aku juga 4 bulan loh tapi kayaknya kamu itu enggak mungkin kamu kurang sabar kali ya sabar kayak siapa kalau aku sabar orangnya beda kali karena gemini sama ya mungkin aku karena gemini kan kamu gemini ya jadi kalau kayak gitu ya udahlah bodo amat gitu jadi kamu tuh bodo amatan juga ya Iya bodo amatan juga terus aku tuh punya sifat kayak cowok aku ngelakuin ini ya gue juga harus kayak gitu bales gitu nah bedanya sama aku aku tuh nggak bisa bales misalkan nih kalau memang misalkan terjadi enggak bisa bales kenapa itu sifatku ya biarin loh kayak gitu aku nggak bisa gitu itu bukan karakterku gitu enggak tega gitu bukan enggak tega itu bukan karakterku gitu karena aku nggak misalkan ini kamu kan bisa iseng-isengan sama orang lainnya ya meskipun nggak ada rasa nih tapi iseng kalau aku tuh sama aku nggak bisa iseng-iseng harus ada rasa oh harus pakai feel gitu tahu enggak gampang itu harus pakai yang dimana menurut aku gampang gitu no bukan gitu kamu tuh bisa untuk memanipula apa bukan menipu apa namanya perasaan diri sendiri demi ngebales itu gitu ya kalau aku nggak bisa harus misalnya bales yang aku ya harus punya perasaan bukan sama yang mau aku ajak gitu nggak bisa gitu tapi mungkin aku mungkin aku bisa melupakan dengan aktivitas apa gitu menyibukkan diri menyibukkan diri itu sih Oh kamu tuh ngembales misal misal cowokmu bikin sakit hati ya kan kamu bales tuh gitu akhirnya kalian bentrok dong kalau kayak gitu Iya saya nggak nggak saling nggak saling ngelengkapin dong ya gimana ya tapi kalau sama siang 4 bulan ini aku merasanya ya udah gitu kayak arti gak sih Kak oh gini-gini mungkin kamu dengan pelajaran hidup ya kan ibaratnya tahu lah ini kayaknya enggak akan bener nih mumpung belum lama gitu ya Iya kayak gitu kan kalau dulu kan ibarat kamu masih bucin-bucinnya mana empat tahun kan aku sama dia gitu bucin-bucinnya ya kan kalau sekarang kan lebih ke main otaknya ya ibaratnya eh bukan ke hati aja tapi lebih ke apa namanya Hai otak juga berperan disitu tapi ini tadi ngechat lagi nggak siapa ini tadi aku boleh tahu nggak cerita-cerita yang 4 tahun sama yang 4 tahun aku pengen tahu nih dia ketika putus tuh masih udah bener-bener bisa lepas apa enggak empat kan ini empat tahun ya namanya empat tahun kan lama banget ya bisa nggak dia bener-bener lepas dari kamu enggak ya udah aku duga sih nggak nggak bisa dia padahal jadi dia tuh selingkuh putus sama aku tuh selingkuh iya dia selingkuh sebentar katanya tadi tuh pasti setia sekarang selingkuh gimana maksudnya Iya jadi dia tuh setia ya aku bilang setia oke lah setia tapi tiba-tiba dia selingkuh mungkin karena pernah bosen sama aku entah karena kadang aku tuh nggak bisa dikasih tahu gitu loh sama dia kamu jenuh kayak gini loh Kak aku cerita nggak boleh-boleh jadi aku tuh sama yang 4 tahun itu tuh tinggal satu rumah tapi tinggal di rumah neneknya di rumah neneknya di rumah neneknya terus terus aku dibuatin kamar gitu itu khusus untuk aku tinggal di rumah neneknya tapi dia tidurnya di luar nggak barengan sama aku oke karena disuruh sama orang tuanya itu juga gitu supaya aku tuh nggak main-main keluar main malem gitu segala macem selama aku disana bayangin ya kaya dia tuh kayak main keluar gitu malem-malem main keluar tiba-tiba kalau bucul gitu lepas gitu aku tuh disuruh diam nunggu di rumah dia main sendirian keluar aku disuruh diam di rumah dia nggak mau siapapun yang buka pagar pintu itu selain aku jadi mau dia pulang jam 2 malem jam 3 malem jam 4 subuh pun harus aku yang buka ya kalau kamu nggak bisa bukain dia marah ya terus dia marahnya sampai mukul aku Kak oh ya masa masa main tangan sumpah dia sampai main tangan nah udah aja pokoknya toksik banget setelah putus dia masih hubungin aku kan masih sering ketemu kita tuh kadang di rumah aku kadang kita check-in check-in oh padahal dia punya pacar dia punya pacar check-in sama kamu Iya karena ya 4 tahun karena serius nih relate nih karena kan aku juga sebagai cewek enggak mau nangfik aku emang belum bisa lupain dia makanya dia pun nggak bisa lupain kamu nggak tahu kalau soal itu ya tapi dia selalu hubungin sebentar ini yang menarik nih setelah bisa kamu saling dia selingkuh sama kamu berjalannya selingkuh berapa bulan atau pokoknya kita putus dari kita putus tuh aku Januari 2016 terus sering ketemu sampai akhirnya aku hamil hamil anak dia Oh my God terus aku cerita ke sahabat aku salah satu sahabat aku aku bilang aku hamil dan aku mau besarin anak ini sendirian nggak papa nggak usah terus dia bilang nggak papa kamu mau aja datang kesana keluarganya gini gini-gini terus enggak nggak usah karena nanti anak udah besarpun bakal ngeliat dia juga bakal ngeliat sendiri kan gitu sampai sekarang dia tahu enggak sebentar Kak belum ceritanya Oke habis itu sahabat aku biar aku bilang kan aku mau ngebesarin anak ini sendirian sampai nikah terus aku potis mau juga aku posting kan foto anakku terus orang-orang kayaknya ngasih tahu ke mantanku itu kalau aku nikah ya dan aku punya anak si mantanku datang ke rumah malam-malam itu pas pada saat udah nikah udah dia dateng dateng teriak-teriak itu sambil minum gitu sambil nangis gitu jadi angkatnya kenapa nggak bilang kalau pun bilang dia pasti bakal bertanggung jawab katanya gitu cuman kan udah terlanjur aku sama si sahabat aku ini nah sebentar terakhir kamu ketemu mantanmu ya atau terakhir kalian ketemuan itu kapan mantan yang mana mantan yang 4 tahun itu yang hamilin kamu malam minggu kemarin malam minggu kemarin malam minggu kemarin kamu ketemuan sama dia sorry sorry posisimu sekarang itu istri orang enggak kalau kamu itu single single mom iya oke mantanmu empat tahun itu dan nikah belum bisnis tuh dia sama mantannya yang selingkuh sama aku juga enggak jadi itu kamu tahu enggak berapa lama dia pacaran 7 tahun sama yang selingkuh itu 7 tahun aku tuh heran ya kenapa dia bisa selingkuh sama kamu dan dia masih bisa jalan sama pacarnya gitu aku liatin deh kakak menurut kakak mirip nggak apa anak kakak mirip nggak apa-apa ini pelajaran buat aku juga sih seperti itu aku ini sahabat aku ya dari dari sahabat kamu ada anak nggak ini ini yang anak nggak nggak ini kamu ini Gemini ya oke Gemini aku tuh masih ngejar-ngejar ya Isis itu kalau putus tuh belum belum bisa usah ya tapi jadi aku lagi temenan sama aku sekarang terus kayak dia minta foto bilang ke aku kan kayak air dropin dong fotonya kakak katanya gitu ini Pesis yang empat tahun lebih mirip mana iya mirip inilah memang itu anaknya tapi sampai sekarang akhirnya dia tahu tahu kalau itu anaknya sering aku ngomong cuman jadi kayak dia tuh masih kayak nggak tahu ya kayak mungkin ragu antara ragu atau gimana oh gitu cowok ya iya betulnya kamu untuk saat saat ini lagi cari bapak nggak bapak dari dia belom sih belum oh kilain lagi nyari kenapa emang mau cariin aduh aduh gila sih obrolannya yang seru tapi aku juga nggak nyamke sih kamu eh sebanyak itu pelajaran hidupnya ya iya mana aku tuh sendiri loh kak kira emang kamu tuh masih kemaja kamu umur berapa sih emang kelihatannya umur berapa masih kelihatan muda sih kamu berapa masih 2324 gitu ya iya bisa iya kan nanti bawah akulah ya nikah umur berapa berarti lupa umur berapa ya bertahan rumah tangganya 5 tahun berarti nikah belasan dong dulu iya 5 tahun boleh nggak kenapa akhirnya kalian pisah ada sesuatu ada sesuatu yang akhirnya bisa dan sekarang mantannya juga paises dulu paises iya aku tuh masih penasaran tau yang soal ketika kalian putus dan sering ketemu itu bisa dihitung nggak atau saking banyaknya jadi nggak bisa ngitung saking banyaknya jadi nggak bisa ngitung pasti ketemu terus dan itu masih berjalan sama pacarnya masih sampai dia tuh udah sama pacarnya dia tahu aku deket sama cowok lain terus aku tuh kasih kejutan gitu ke cowok itu karena cowoknya ulang tahun cowok itu tuh siapa? ada yang lagi deket sama aku oke kasih kejutan terus dia kayak nggak terima gitu ngebaik-baikin aku ngajak ketemu bilangnya sih mau ngajak makan gitu segala macem oke terus? taunya aku dipukulin terus sampai aku dibuang dipukul sama si itu padahal udah mantanmu iya terus sampai aku dibuang pokoknya selama-sama si paises itu aku nggak boleh pegang HP kak terus apahanya kan udah putus ya? nggak kalau pas masih sama dia nah ini yang menarik nih katamu kan yang 4 bulan tuh sering mutusin nih oh balik lagi ke yang 4 bulan kalau yang 4 tahun tuh suka mutusin juga nggak dulu? sama apa nggak? sama itu bulan apa sih basisnya? bulan Maret Maret oh Maret suka mutusin? suka yang 4 bulan ini seminggu sekali mutusin yang 4 tahun? yang 4 tahun malah lebih parah kayak misalkan kita lagi jalan bareng berdua ada salah sedikit ya? nggak misalkan kita jalan ke PVJ jalan gitu aku tuh harus nunduk ke bawah jalan kenapa? kalau aku sekali melihat ke depan gini ngelihat ke sekitar dia langsung menarik aku pulang terus dia putusin aku kenapa? aku nggak boleh lihat orang siapapun se-toxic itu? iya cemburu? kayaknya tapi cemburu nya lucu iya itu lucu gitu cemburu nya itu gengsi gitu ya iya dia gengsi jadi bener-bener kayak aku tuh harus jalan gini terus tiap jalan ke mall atau kemanapun itu aku nggak boleh kayak make up-an gitu aku tuh nggak boleh terus dia kan tau kalau rambut aku tuh setelah beres keramas tuh pasti kayak singa gitu karena kalau gak dicatok dia tuh selalu nyuruh aku keramas terus biar kayak singa gitu loh rambutnya biar? tujuannya? iya biar aku jalan aja gitulah kak panjang ini ceritanya iya iya saking nggak keitungnya kalian ketemu diam-diam iya karena Paisas tuh gitu sih menurut aku kayak dia tuh masih dia tuh masih belum bisa menyelesaikan dengan masa lalunya tapi dia mau mau mencoba dengan orang baru gitu padahal kan seharusnya selesaiin dulu sama si masa lalunya ya nggak sih? kayak menurut nggak bisa selesai-selesai ya karena memang karakternya seperti itu kan kalau nggak memang harus di ituin apa namanya iya harus disadarkan disadarkan tuh dari segi kamunya sih sebenernya oh dari akunya? kamunya nggak welcome yaudah mau apa oh iya sih mau apa kalau kamu udah nggak welcome tapi kalau kamunya welcome ya masih ya betul iya nggak sih? iya sih selesainya dari siapa ya? dari mantannya iya iya gitu loh tapi kalau kalian sama-sama welcome ya nggak akan selesai-selesai bro atau nggak misal dari pasangannya dia atau nggak dari pasangan umum tapi lebih cepatnya ya dari kalian masing-masing yang sadar sendiri iya nggak sih? iya bahwa itu tuh cuman buang-buang waktu iya iya nggak? iya kan nggak jadi akhirnya dan wala ya kayak gitu ya kan yang nggak nggak kalian inginkan kan terjadi misal kayak baby kayak gitu check-in sering nggak kalian check-in di belakang pasangan kalau aku dulu nggak punya pasangan oh kamunya single dia yang punya pasangan iya oh kancing juga ya kamu yang lagi yang pasangan kamunya salah juga menurut aku tapi kan aku jujur sebagai cewek kan aku nggak bisa segampang itu buat ngelupain terus kayak aku juga kesel juga sama si cewek itunya gitu kan jelas-jelas tapi dia nggak merebut kan? ayo atau atau dia jadiannya itu setelah putus kalian? pokoknya pas aku masih sama si cowok aku itu si cowok aku itu tuh sakit dirawat di rumah sakit udah ada cewek itu aku aja yang ada di atas dan aku nggak dibolehin masuk aku cuma dibolehin di luar dia nggak boleh masuk apa-apa ya mungkin gara-gara seperti yang kamu bilang tadi ya dia tuh belum bisa belum bisa selesai sebenarnya tapi so-soan berani misalnya putus gitu iya iya gitu tapi belum selesai dan dia mencoba yang baru dengan yang baru ya kasihan nggak sih sama yang barunya iya sih iya kan makanya menurut aku mending selesaiin dulu aja gitu sama si masa lalu dan nggak akan selesai nggak akan bisa asal dari kitanya iya maksudnya dengan cara bukan ketemu kan selesainya gitu terus dengan cara alasan dia ngajak ketemu kamu itu apa sih alasan siapa alasan si pisah 4 tahun ini ngajak ketemu aku ngajak ketemu kamu alasannya apa biasanya dia habis pasti habis berantem nggak habis pulang minum sama temen-temennya pulang minum oke iya cariin aku cariin kamu cariin kayak dimana kalau misalnya aku dirumah dia dateng ke rumah kalau misalnya aku diluar dia yaudah keluar gitu gitu oh nggak pas lagi ada masalah nggak ada sama siapa pas masalah sama itu pacarnya maksudku nggak ada makanya setelah dia sekarang putus sama pacarnya pun aku baik-baik aja sama dia makanya tadi aku bilang terakhir malam minggu aku bareng sama dia juga baik-baik aja tapi jahat nggak sifat kayak gitu menurutmu jahatnya dari mana jahatnya dari misal punya pacar ya kan terus ngajak kamu di belakang lagi kamu sebagai misal posisi pacarnya kalau tau kan sakit ya iya nggak nggak sih sampai cekin sampai itu tapi kan aku aku taunya mereka selingkuh jadi aku kayak pengen bales itu ya gitu oh iya iya gemini memang kayak gitu ya gemini emang kayak gitu ah rasain lo sekarang cowokmu iya gitu cowokmu sekarang balik lagi ke aku sampai pernah loh waktu si cowoknya lagi tidur si cowoknya chat aku yang bales terus aku fotongin cowoknya lagi tidur gemini aku sedotin lo lebih kejam ya kayaknya jangan main-main sambil sini bisnisnya juga gitu juga lagi ya bisnisnya gitu lagi kalau taurus mah kalau udah putus sudah gitu oh iya masa sih nggak mungkin deh maksudnya kalau sudah benar-benar bisnisnya nggak ada tuh ketemu-ketemu main belakang nggak ada maksudnya kalau hubungan baik ya baik dia pasti ngejaga banget gitu sama pasangannya seperti itu ya terus taurus tuh romantis ya kata siapa kamu iya aku tau emang kamu pernah sama taurus pernah ada yang doktorin aku romantis romantis terus kayak ya gitu romantis aja terus kayak aku marah aku marah sama dia aku block semuanya terus dia tiba-tiba kirim gift gitu ke rumah buat permintaan maaf oh gitu ya gitu nggak sih royal nggak taurus iya kalau udah bucin royal taurus royal mana sama pieces meskipun kamu baru dibaretnya kalau di compare nggak nggak balance karena PDKT sama 4 tahun sama yang 4 tahun royal banget dia nggak pas PDKT coba kamu compare sama taurus royal mana waktu PDKT royal pieces royal pieces ya gila ya sering ketemu di belakang kayak sinetron nggak sih kak menurutnya kak tapi karena memang lawan mainnya gemini sih masalahnya gemini itu paling-paling seneng anjir kalau kayak gitu mah wah rasain nih nyakitin balik gue sakitin balik jadi pasangannya si pieces kamu itu harus merasakan apa yang aku rasakan iya emang ya kan kalau tau harus nggak setega itu tapi kan tetep kak aku punya pemikiran kayak harus ngebales nih perlakuan mereka-mereka yang jahatin aku tapi tetep kan aku ke anak nomor satu gitu nggak pernah loh aku minta apapun itu dari si mantan itu minta uang sepeser pun nggak pernah aku pokoknya dari kecil sampai sekarang tuh anak bener-bener aku sendiri gitu jadi aku nggak mau nginget-nginget perbuatan jahat si balpanya itu nggak mau gitu karena kan anak juga nggak minta dilahirin dari kita bener nggak sih anak nggak tau apa-apa gitu yang penting aku sekarang fokusnya ke anak aja cari uang udah aku maafin aja mereka-mereka yang nyekitin aku oke sebenarnya ada satu hal sih yang bikin aku penasaran dan belum terjawabkan kamu ingat nggak sebelum yang kemarin lah sebelum terakhir kali kamu ketemu pas itu sebelum nikah itu pas kejadian apa tuh kamu bisa nyudahin pertemuan itu nyudahin pertemuan sama siang 4 tahun waktu waktu sebelum nikah waktu kamu sebelum nikah sama yang cancer itu iya nyudahinnya karena aku nikah aku ngilang kamu ngilang kan aku ngilang terus aku tiba-tiba pos aku nikah kamu nggak welcome kan nggak welcome berarti dia bisa sudah kalau kamu nggak welcome iya kalau kamu pasti akan terus-terusan akan terus itu karakter dia iya oke akan terus karena menurut aku sekarang juga dia juga masih masih sering kayak bareng kan gitu ngontekin misalkan dimana main bareng disini disini gitu gitu dia masih sampai sekarang dan kau yakin nggak pasti dia juga ada yang deket juga kan tapi memang karakter seperti itu ya iyalah mungkin nggak ada yang deket ada lah pasti dia ya pasti suka ngontekin kamu gitu masih toksik toksik ya toksik gak sih kita gitu toksik kamu sih maksudnya kasihan dia tapi kan aku menyetop kak kamu harus tutup sih kedepannya sampai sekarang kalau dia ajak kamu gitu iya dong kecuali kamu memang mau balikan dan menikah kan kasihan dia linglung nanti menurut aku tapi kan sebenarnya aku tuh pengen ngenalin kayak si anak aku itu loh nantinya udah besar ya menurutku situasinya belum tepat ketika kamu sudah punya suami dia akan tau diri kalau kayak gini dia gak tau diri gitu dan nanti semakin sakit juga karena dia mengharapkan mungkin mengharapkan kamu tuh sendiri terus 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 dia masih bisa seenaknya jalan sama kamu gitu dia dia kira-kira kalau kau ajak nikah lagi mau gak kok nikah lagi menikah gitu bukan nikah lagi aku pernah sih nanya kau mau gak nikah sama aku gak nanya gitu cuman kayak kamu ngerasa gak sih kenapa kita tiba-tiba bisa ketemu lagi kayak gini gimana kalau ternyata jodohnya aku kamu ya kenapa enggak kalau emang udah jodohnya dia jodohnya oh gitu terus kenapa gak kita nikah aja gitu daripada kita kayak gini akunya gak mau kamu nya gak mau dia udah ngajak nikah enggak karena itu yang aku tanya gitu jawabannya kan seperti itu berarti kan ya dia welcome welcome aja kan dia bilang ya emang kenapa kalau gak jodohnya eh kalau emang jodohnya gitu kan cuman akunya gak mau kak karena aku udah tahu dari zaman pacaran sifat dia seperti apa kalau marah dia main tangan gimana dia kasar gimana aku jadi kayak kalau nikah pun aku gak mau karena sifat tuh gak akan bisa berubah gitu dia udah keenakan kayak gitu setiap ada masalah nantinya bakal kayak gitu terus seperti itu udah mau nyampe padahal masih seru kita ngobrolnya gak apa-apa kamu ada IG gak ada apa IG nya ulan Laura oke nanti follow aja ulan Laura ya ya ulan Laura hmm ngobrolnya menarik ulan kapan-kapan ketemulah kita oke kalau mau tanya soal perjodiakan bisa kak boleh gak ketemu gitu nanti boleh 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 itu tadi WA nya kalau bisa dihubungin lagi itu yang di aplikasi ya nomor WA nya WA nya kamu juga ya oke itu aku hubungin ya ya oke modus ini gak ada ingin buka hati lagi enggak dulu deh enggak dulu capek iya capek pengen sendiri dulu menikmati jomblo pengennya kayak ayu ting-ting aja dulu kenapa tuh ayu ting-ting jadi janda kaya raya ha 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 iya 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 ha 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 cantik ya ayu ting-tingnya iya iya pisces pisces ya Allah kok kepikiran mana pisces ada apa kak eh dengan pisces gak apa-apa oh ha 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 thank you ya ya itu tuh nanti di depan bulan sebelum nyampe aku ini sebenernya dari tadi aku tuh lagi bikin video oh iya oh iya aku aku nge-tag cuman aku biasanya biasanya sih aku izin kalau udah turun aku izin langsung aja karena takutnya nanti gak nyambung aku hubungin oh iya buat dimana kak aku aku youtube juga oh gitu oh oke 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 aku youtube juga jadi aku minta izin mau tayangin ini pembicaraan kita akan agak sensitive gak apa-apa tadi aku tayangin atau memang nanti request mau dipotong gak apa-apa gak apa-apa karena emang relate cerita aku gak apa-apa ya supaya jadi motivasi juga pelajaran ya iya pelajaran untuk yang lainnya gitu iya 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 yaudah sih aku minta izin mau aku tayangin gak apa-apa boleh boleh banget nama youtubenya apa ya boleh ini gak ini ya nalendra nalendra udah aku oke 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 oh ternyata aku di prank ya masuk taksi kamu aku ada produk kamu cobain gak sebelum nyampe nih apa tuh serum serum rambut di pakenya pas rambut kering setelah keramas sih biasanya tapi aku coba aja kamu suka gak sama wanginya aku ada parfum juga sih parfum serum doh doh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton